Indonesia, Inggris Uh, ribet ya Halo, Manny Riding Apa kabar, Beb? Baik, baik, Alhamdulillah Udah lama ya, kita gak begini Kita pernah collab kan? Pernah, pernah, dulu-dulu Jaman Vib, Iib Jaman-jaman dulu ya Akhirnya ini udah gak pernah Soalnya aku juga udah jarang di Youtube kan Maksudnya kita kan nge-vlog gak 1 menit, 2 menit Iya, bener Kadang-kadang tuh udah mau niat banget nih ya Udah taruh kamera di dapur, udah mau masak gitu Di-vlogin, tiba-tiba anak nangis lah Kalau udah nangis gitu kan mood kita juga jadinya jelek Akhirnya kelamaan-kelamaan Ah, udahlah gitu Terpada stres sendiri Makanya disini tuh kita ngobras bareng-bareng Biar curhatan sih sebetulnya ya Tapi kita bisa sharing juga ke teman-teman yang lain Yang membutuhkan informasi bagaimana sih kehidupan di luar negeri Begitu Lalu kita ngobrol-ngobrol ke luka-luka drama penikahan campuran Boleh dong disapa dulu teman-teman disini Barangkali teman-teman disini Baru disini belum kenal dengan Manny Boleh dong diperkenalkan Pokoknya Nama aku Manny Kalau YouTube sama Instagram itu Manny Riding Terus aku udah nge-vlog dari tahun 2017 Cuma suka on and off Karena aku punya anak kecil Jadi aku kurang bisa mengatur waktu dan tenaga Jadinya masih on and off Cuma aku punya Youtube channel juga Manny Riding Sekarang kegiatan aku ya jadi ibu rumah tangga Dan kalau misalnya ada waktu luang Biasanya aku santai Soalnya udah capek banget Jadi ya I'm just Just a normal person Terus karena ini konteksnya Kita lagi ngomongin menikah dengan bule Kebetulan aku berjodoh Dengan warga negara Inggris Dan udah tinggal disini sekitar 5 tahunan Please di subscribe ya Channelnya Manny Riding Kita ngobrol disini Ngobrol RBLan ya Kali ku drama pernikahan campuran lah gitu Especially-nya tinggal di luar negeri Kita ngomong-ngomong Menikah dengan WNA Warga negara asing Dan kita tinggal di luar negeri Dan kita tidak punya asisten rumah tangga Apapun itu dikerjakan sendiri Yang mana ada juga kegiatan yang lainnya Kita gak hanya cuman ngurus anak Ngurus suami Ngurus rumah Tapi kan kita juga ada suatu aktivitas yang Kita juga perlulah Me time lah intinya begitu ya Kali yang berasumsi bahwa Enak ya tinggal di luar negeri begitu Ya mereka belum tau aja Kamu pernah gak ngerasa Kok gini-gini amat sih gitu Pernah 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 banget ada di posisi kayak gitu Waktu itu mungkin waktu awal-awal Anak kedua lahir Itu kan Aku gak tau kalau tete gimana ya Tapi aku tuh Kalau misalnya pas habis lahiran Itu kayak 2 bulan, 3 bulan Badan aku tuh kayak berasa rontok gitu loh Capek banget Nah jadi kan Secara fisik udah capek Terus di rumah ada 2 anak juga Jadi kayak Aku tuh kayak Ya Allah parah banget sih ini gitu Sampai waktu itu aku berada sama suamiku Ayo deh cari nani Sebulan aja pun gitu Oke lah Gak bisa enggak Sebulan ini aku ada yang bantu Kita lihat harganya Waduh Mehong banget Akhirnya menyerah Ya udah lah Ini kan gak akan selamanya gitu kan Bakal terlewati hari-hari ini Daripada kita keluar duit Banyak banget buat nani Soalnya kan bukan 1 juta, 2 juta kan Teh Kayak belasan puluhan juta Buat nani Sebulannya Aduh jadi yaudahlah gitu Mendingan duitnya ditabung Ya betul Terus cara-cara itunya gimana Sampai bisa ngelaluin Kita kan punya health visitor ya Di semua puluhan ya Jadi aku curhat ke dia Terus curhat ke dokternya Dan disini kan banyak banget tuh support Mau kita ke psikolog Mau ke penoterapis juga ada Atau mau lewat telepon juga curhat boleh Jadi aku dikasih support kayak gitu Kayak dikasih tau Ini nomor ini-ini-ini Kalau misalnya kamu pengen curhat Atau Kamu bisa hubungi aku Kalau kamu butuh teman kayak gitu Jadi itu lumayan membantu Terus aku ada juga curhat sama temen aku Yang kebetulan dia emang juga seorang hipnoterapis gitu Jadi kita kayak yang ngobrol aja gitu sama temen Karena dia punya ilmunya nih Cukup membantu gitu Terus ya udah kayak setiap hari ya berdoa Udah pasti ya Udah pasti Udah yakin aja lah ini gak selamanya gitu Lalu ada ups and downs Akhirnya ya Alhamdulillah terlewati gitu Kalau waktu itu sih aku ngomong ini sekarang Gak nyangka aja bisa melewati Waktu-waktu itu Karena kayak waktu itu kayak setiap hari Rasanya berat banget Kayak Ya Allah Gini lagi bangun tidur Ngelakuin ini lagi Capek banget aku ya Allah gitu Cuma yaudah gitu Itu kan bagian dari hidup ya Kan kita gak bisa hidup enak-enak aja kan teh Jadi yaudah terlewati ya Alhamdulillah Ya bener Eh dirimu itu dekat dengan keluarga suami? Iya cuma kan maksudnya kalau bule itu Gimana ya Kita gak bilang mereka egois Cuma kan masing-masing sibuk masing-masing Betul Ya kan Semuanya punya kerjaan masing-masing Pas kita kumpul keluarga itu juga jarang-jarang kan Pas kayak weekend Kita kan maunya have fun Gak mungkin kita lagi have fun keluarga Tiba-tiba kita cuma Aku nih lagi stressnya merusak suasana gitu Ya betul Jadi yaudahlah pendendam aja sendiri gitu kan Makanya lama-lama kan Uh gak tahan di kepala Harus dikeluarkan juga gitu kan Keluarga suamimu Kalau misalkan ada pertemuan Kita mau ketemu Ada harus ada appointment dulu gak? Janji dulu gak? Iya dong Kan gak bisa kita tiba-tiba muncul ke rumah mertua Kan gak gitu ya Pasti kayak Kalau kita mau makan Katakanlah makan malam Itu juga kan kita ya nunggu di invite Gak mungkin datang-datang Kayak mam masak apa? Dia juga bingung Ini orang apaan gitu kan Iya Beda lah Maksudnya karena beda culture-nya kan Culture-nya ya Terus culture nih ngomong-ngomong culture Culture apa sih yang membuat dirimu shock banget gitu Ketika pertama kali nyampe di Inggris Ya mungkin yang kayak tadi itu Yang kayak ketemu keluarga yang gak bisa langsung nongol Kayak waktu itu kan Jadi suami aku tuh orang tuanya kan udah pisah Jadi kita waktu awal tinggal disini tuh kan Emang tinggal sama maminya Sebelum kita bisa uang tempat di ikan teh Terus aku bilang Kapan kita ketemu sama bapak kamu gitu Ntar deh nunggu Aku udah bilang kamu udah nyampe sini Cuma ya kita nunggu aja Kapan dia invite kita buat makan Terus aku bilang Lah kok gitu Kan kamu anaknya Kita gak bisa sekarang aja pergi Dimana bisa kan Dia harus siap-siap Dia harus masakin kita Oh disitu aku baru Oh ternyata gak sesimpel Kayak di Indonesia ya gitu Soalnya kan Kalau balikin cerita dulu Dia ke Medan Tiba-tiba aja bisa nongol ke rumah sodara Gitu kan Gak usah pakai janji-janji Udah ayo Kalau mau makan apa tinggal dibeli aja gitu Kalau disini kan Itu sih dulu salah satunya Terus ada lagi sih shock Aku yang disini tuh Sebenernya bukan ke masalah rumah tangganya sih Lebih kayak ketinggal disini Dulu tuh aku Suatu Awal kerja disini tuh Aku awal Pindah kemarin Kan aku kerja disini Kebetulan kantor aku tuh Satu arah sama suami Jadi kita kalau pergi ke kantor Itu barengan gitu kan Di tengah kita perjalanan Ada orang yang mencuri dari toko boots Itu banyak banget gitu loh di tangannya Nah jadi si cewek staffnya ini Ngejar-ngejar si malingnya itu kan Terus kayak orang-orang tuh gak ada yang peduli Atau mau nolongin si cewek ini gitu kan Termasuk suami aku Terus aku bilang Keluang bantuin dia Terus dia bilang Ngapain Kita gak mau ikut campur yang gitu-gitu Oh jadi aku tuh Oh ternyata gitu Terus dia bilang Soalnya kan ini kan kriminal Kalau misalnya ada apa-apa Kita ikut ke court juga Kan repong gitu-gitu Oh ternyata gitu Sementara kalau di Indonesia kan Tidak orang-orang Tidak udah langsung keluar ya Iya makanya gitu Bukannya aku bilang Gak baik ya Culture yang kayak gitu Tapi karena memang Berbeda sama Indonesia Aku jadinya shop Tips dong Gimana sih cara kamu sendiri ya Ala dirimu sendiri Ala maini gitu Tips buat Bisa meng-handle semua Betah lah gitu Untuk tinggal di luar negeri Dengan segala dramanya gitu Kalau aku sih pribadi Masih belajar juga sih teh Sampai detik ini tuh Masih belajar Cuma dari 5 tahun hidup disini Akhirnya aku Yang aku dapetin sejauh ini adalah Jangan ambil apapun secara personal Misalnya Orang ada ngomong apa gitu Even if Itu sebenarnya untuk penyindir kita Udah biarin aja gitu Karena di rumah sendiri udah ribet gitu Jangan meribet-ribetkan diri Sama hal-hal yang lain-lain gitu Lebih santai aja sih Santai aja gitu Jangan Jangan apa-apa dimasukin ke hati Terus Kayak yang kedua Ya ikhlas aja sih gitu Kalau kita Di Indonesia pun Pasti ada lagi Cobaan yang berbeda Betul Jadi yaudah sih Hidup ini kayak Aku di umur yang sekarang Udah berapa tahun tinggal sini Yang aku Apa ya Pelajari adalah Yaudah apa-apa Tuh diambil Santai aja Bukan berarti kita tuh kayak Gak ada usaha Gak ada apa ya Tapi kayak Ah yaudahlah gitu Nanti juga beres gitu Jangan Pokoknya jangan Jangan stres gitu Jangan Apa-apa diambil secara personal gitu Bener Apalagi orang-orang sini ya Orang-orang Inggris ya Kalau kita Istilahnya sering berkomunikasi Dengan orang Inggris Orang-orang sini kan istilahnya To the point Mereka gak istilahnya Aduh kalau ngomong gini Ntar dia sakit hati Enggak Disini tuh gak Mereka to the point aja Jadi mereka itu A, B, C Kamu suka ya dengerin Enggak ya Nah itu yang bener-bener mental Yang bener-bener harus kita siapkan kan Untuk tinggal diri Bener-bener Kalau gak suka disini Oke bilang Selesain That's it That's it Exactly Disini aku kan agak drama ya Orangnya teh ya Dulu mah Soalnya gampang bersinggung gitu Karena aku orangnya sensitif Cuma karena udah lama-lama tinggal disini Aku ngeliat Oh mungkin ini Makanya bule-bule Ini kesannya happy aja Karena mereka tuh gak Gak ambil tinggal Gak risetin ya Yaudah akhirnya aku sih Dari situ jadinya belajar juga kan Alhamdulillah Ada tips khusus gak dari dirimu Buat mereka-mereka yang akan tinggal di luar negeri Khususnya di Inggris ya Apa yang pasti siapin aja lah Dokumen-dokumennya Semua Terus yang kedua Kita harus terbuka Bukan berarti gini ya Maksudnya kayak Misalnya nih kita dari Indo Apalagi misalnya yang muslim Kita kan punya value sendiri ya Misalnya kita gak minum alkohol Misalnya Atau gak makan pork Sementara kita nih kan mau tinggal Di negara yang liberal Yang dimana semua orang bebas Bebas Kamu mau jadi muslim Terserah Kamu mau Astai Jadi jangan sampai Pas udah kemari Kamu kok Ngejudge orang gitu Eh kamu minum alkohol ya Eh kamu makan Gak bisa gitu dong Kita kan tinggal di negara Kalau mau tinggal di negara Ya berarti kamu harus Open minded Harus tahu Bahwa semua orang tuh Udah punya pilihan hidup masing-masing Yang penting ya Kamu pintar-pintar aja Menyaring Kalau ada values Yang menurut kamu Gak cocok di kamu Kamu ya jangan ambil itu Tadi kamu juga Ngelarang orang gitu kan Misalnya lagi lawat di pub nih Eh kamu ngapain minum-minum di pub Kan gak mungkin Gila kali ya Gila kali Jadi ya itu sih Harus open minded gitu Dan bisa beradaptasi Beradaptasi Nah itu ya Menempatkan diri pada tempatnya ya Menempatkan diri Bener Itu aja sih menurut aku Kayak selalu aja sih Dan rapin dokumen Maksudnya kayak Kita kan gak cuma sekali doang kan Buat visa Nanti setelah itu Ada lagi Ada lagi Jadi kayak sama dokumen itu Bener-bener harus dijaga Terus kayak harus disiapin gitu Kayak misalnya Kita mau apply yang Setelah dua setengah tahun Kan dokumen-dokumen yang Dalam kita tinggal disini itu Butuh Butuh lagi Jadi kayak selalu Selalu watch your documents Apapun yang penting Disimpan Jangan Jangan ditaruh sembarangan Because you're gonna need it Terus yang kedua Yang mental ya Harus disiapin Harus kuat mental Dan harus open minded Dan yang terakhir ya itu Harus pinter-pinter beradaptasi Dirimu kan udah lima tahun ya Di Inggris Udah permanen Udah permanen Ini lagi proses Dekat sih Kenal Tapi udah kan Aku udah dua tahun lalu Oh ya Tahun 2019 Jadi sekarang udah Anytime Kalau misalkan mau Decided Jadi Bisa ya Ya bisa Udah bisa Cuman Udah rencana kah teh 80% Sama sih Aku belum 100% yakin Cuma Kayaknya bakalan lah Adrian akan Bakalan ganti Oke Overall Dari keseluruhan Indonesia Inggris Oh rebut ya Gak bisa Aku gak bisa milih Dari keseluruhan Aspek ya Dari aspek Baik itu pendidikan Baik itu Kota Atau servis Kesehatan Segala macem Indonesia Inggris Inggris Barangkali itu aja kali ya Kita berbincang-bincang kali ini Seneng banget ya Bebe ya Kita bisa ngobrol-ngobrol Semoga yang tadi kita obrolin Itu ada manfaatnya Yang paling poin Yang paling penting adalah Realita hidup di luar negeri Itu seperti ini loh Teman-teman gitu ya Buat teman-teman juga Ada pesan-pesannya Yang siap-siap Yang mau tinggal di luar negeri Tadi ada poin-poin juga ya Udah di share ya Bagaimana kita Menghadapi lah gitu ya Hidup baru Segala macem Jangan lupa teman-teman Di subscribe channelnya Manny Riding Dan channelnya Aku juga Dan silahkan juga Kalau ada yang perlu-perlu Tahu lebih banyak Tentang Manny Riding Silahkan Langsung ke channelnya Manny ya Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Karena di rumah juga Suka update kan Di Instagram Anyway Thank you banget Salam buat Anak-anak Makasih banyak Sukses Sehat selalu Buat Manny Anak-anak Suami juga Sehat selalu Happy Amin Thank you Udah di invite juga Sama-sama Jangan kapok Kalau nanti kita Ngobras lagi ya Oke Manny Kita ketemu lagi Di ngobras selanjutnya ya Teman-teman Makasih juga udah nonton Thanks for watching Bye-bye Bye